Kementerian Agama memastikan memberikan pelayanan pernikahan selama masa pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan dapat dilayani di kantor KUEL maupun di rumah, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah dusun di Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah yang berada di lereng Gunung Merapi memiliki medan yang sulit. Meski begitu warga yang tinggal di daerah tersebut berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah, termasuk pelayanan pernikahan. Sugiyanto, 49 tahun, warga Jagir Dragan, Taman Sari, Boyolali adalah satu-satunya penghulu di KUA Kecamatan Kemalang, Kelaten. Selama belasan tahun, penghulu yang juga Kepala KUA Kemalang ini melayani masyarakat yang tinggal di lereng Merapi, termasuk pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Medan yang sulit tidak menjadi penghalang bagi Sugiyanto untuk memberikan pelayanan pernikahan. Seperti di dusun Girpasang yang hanya berjarak 4,8 km dari puncak Gunung Merapi dan hanya ada 9 rumah, dengan dihuni 12 kakak dan 34 jiwa. Untuk masuk ke dusun terpencil yang terpisah oleh jurang itu, ia harus menyusuri jalan setapak berupa ribuan anak tangga. Untuk melayani masyarakat, kita tidak membeda-bedakan apakah aksesnya mudah, terus jalannya relatif nyaman. Seperti misalnya di Dukuh Girpasang ini ya, di desa Tegal Mulya Kecamatan Kemalang, untuk masuk desa Girpasang itu, kita perlu turun dulu kemudian naik tangga, ribuan tangga, 1400an tangga. Itu kita layani juga dengan senang hati. Sugiyanto mengakui jika selama pandemi COVID-19, ada masyarakat yang khawatir, hingga harus menunda pernikahan. Namun dirinya meyakinkan, jika saat ini pernikahan dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Salah satu pasangan yang melakukan pernikahan baru-baru ini adalah Suryana dan Rini Novianti, warga Kendasari Kemalang, Klaten. Suryana mengucap syukur, karena pernikahannya yang sempat ditunda, akhirnya dapat terlaksana dengan lancar. Di pandemi COVID-19, bisa melangsungkan akad pernikahan senang sekali. Alhamdulillah untuk mengikuti protokol prosedur COVID-19, tidak menimbulkan hambatan, tetap bersyukur, tetap bisa melangsungkan pernikahan. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenak Jateng Mustaim Ahmad memastikan, pihaknya memberikan pelayanan pernikahan selama masa pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya, termasuk di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dia menyebut, masyarakat yang ingin mendaftar dapat melakukannya secara online atau datang langsung ke kantor Kauah setempat. Kita pastikan bahwa kegiatan akad nikah di tengah masyarakat, ini bisa terlayani dengan baik. Masyarakat bisa datang di kantor KUA Kecamatan untuk melaksanakan akad nikah, atau kemudian pernikahan juga bisa diselenggarakan di tengah masyarakat, atau di dalam hal ini di rumah, di gedung, di masjid, di tempat-tempat yang ditentukan diperkenankan. Tetapi berdasar protap yang ada, sesuai dengan surat edaran dirjian Bumas Islam itu, maka ditentukan protokol kesehatannya untuk bisa ditaati. Mustaim meminta dukungan kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar Kemenak dapat tetap produktif dan aman dalam memberikan pelayanan pernikahan. Rahman Pratama, Berita 1 TV, Kabupaten-Kelaten, Jawa Tengah Ya, informasi dari kemalang tadi, sekaligus menutup kita di, jumpa kita di Lansetau kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Andanu undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!